Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya, Ari Wurad Maja. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berbagai macam informasi menarik dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Dan pemirsa, berikut seputar sumut selengkapnya. 1 unit bus penumpang wudas terbakar di Perluasan, tepatnya di Jalan Sisi Ngamangaraja, Turansi Bulang-Bulang Kecamatan Siantar Utara pada Sabtu 9 Desember 2023 pagi. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan bus yang banyak bahan mudah terbakar. Sejumlah mobil petugas pemadam kebakaran, baik dari pemerintah kota Siantar maupun swasta PT STTC, berjibaku berupaya memadamkan kobaran api yang melahap angus bus angkutan penumpang tersebut. Kejadian tersebut sontak membuat para warga dan pengguna jalan heboh, hingga memenuhi area jalan yang membuat lokasi jalan sempat macet. Ditemui di lokasi kejadian Kepala Seksi Pembinaan Damkar Kota Pematang Siantar mengatakan, saat terjadi kebakaran bus dalam keadaan mati dan terparkir, sehingga mengenai beberapa kabel listrik yang berada di lokasi tersebut. Pihaknya menduga api berasal dari belarang bus. Kita menerima informasi kebakaran, datang ke dalam tiket jam 10.50. Jam 10.50, laporan dari warga, telah terjadi satu unit terbakar, terbakarnya satu unit bus yang bermerek Nice Trans di jalan Sisi Ngamang Raja. Untuk keterangan yang kita terima, untuk bus yang terbakar, dalam keadaan berhenti, parkir, diduga api bersumber dari dalam bus, yaitu dari objek di belakang, bangku paling belakang. Untuk kerugian belum bisa kita taksasi, nanti akan kita koordinasi dengan pihak perusahaan atau pihak dari polisi. Yang terbakar apa aja, Pak? Yang terbakar satu buah bus Nice Trans mengenai kabel listrik. Jadi sempat arus lalin macet dan untuk padamnya lampu terjadi. Selang 30 menit kemudian, kobaran api berhasil dipadamkan pihak Rehudamka. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara itu total kerugian belum dapat ditafsir. Dan kasus kebakaran ini masih dalam proses penyidikan pihak berwajib. Dari Umatang Siantar, Sumatera Utara, Hadinal Simare-Mare melaporkan.